Wakil Menteri Pertahanan Iran mengatakan setelah beberapa kali tertunda akhirnya pengaturan untuk pengiriman jet tempur canggih Sukhoi Su-35 dan helikopter serang mil Mi-28 ke Iran dari Rusia telah diselesaikan. Berbicara kepada Tasnim News, Wakil Menteri Pertahanan Brigadir Jenderal Mahdi Farahi mengatakan rencana telah diselesaikan. Jet tempur multiperan Su-35 Super Planker dan helikopter serang Mi-28 Havox akan segera bergabung dengan unit tempur angkatan bersenjata Iran. Banyo Zoliak-130 yang lebih dulu telah tiba. Brigadir Jenderal Mahdi mengatakan ketiga pesawat militer canggih itu pasti akan digunakan Iran dan prosesnya sedang berlangsung. Ditambahkan olehnya, Iran memiliki armada helikopter militer terkuat di kawasan dalam hal kuantitas dan telah meningkatkan kemampuan helikopter tersebut setelah melaksanakan beberapa proyek. Sementara itu, Iran belum membeli satupun pesawat tempur baru dalam beberapa tahun terakhir, kecuali beberapa MiG-29 Fulkrum yang dibelinya pada tahun 1990-an. Sebelumnya, pada bulan September 2023, Angkatan Udara Iran telah menerima jet latih Yak-130 pertamanya dari Rusia. Pesawat latih canggih ini akan memungkinkan pilot militer Iran menjalani pelatihan pengoperasian jet tempur generasi 4,5 dan 5, seperti Sukhoi Su-35 dan Su-57. Jet tempur Su-35 Rusia yang diterima Iran kemungkinan akan ditempatkan di pangkalan udara bawah tanah Iran. Para ahli berspekulasi setelah menganalisis citra satelit dan video propaganda yang dirilis oleh pemerintah Iran. Pangkalan bawah tanah itu berada di daerah pegunungan di Provinsi Hormuzgan di selatan Iran, berjarak sekitar 100 mil sebelah utara Selat Hormuz. Pangkalan tersebut merupakan jalur strategis yang sangat penting untuk pasokan minyak global. Sebelumnya dilaporkan, Iran meluncurkan video berjudul Eagle 44 pada 7 Februari lalu, yang memperlihatkan petunjuk tersembunyi di mana di dindingnya terdapat poster dengan siluet jet tempur, seperti dilaporkan oleh New York Times. Dalam video propaganda tersebut, terlihat pejabat tinggi militer Iran melakukan tur ke pangkalan. Analisis citra satelit mengunggapkan maket dua pesawat, satu mirip Su-35 dan satu lagi yang saat ini ada dalam inventaris Angkatan Udara Iran. Maket tersebut muncul di lokasi mereka saat ini pada bulan Januari, sementara konstruksi di pangkalan masih berlangsung. Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Syahriar Heydari mengatakan pada bulan Januari, Angkatan Udara akan menerima 24 Su-35. Kerjasama militer antara Rusia dan Iran telah dipercepat oleh isolasi internasional Rusia dan kebutuhan pasokan militer setelah invasi ke Ukraina. Iran telah memasuk rudal dan amunisi berkeliaran ke Moskow. Sementara itu, pemerintah Presiden Amerika Joe Biden meyakini Iran sudah menerima pelatihan tentang pesawat baru. Jurubicara Gedung Putih John Kirby mengatakan pada jumpa pers bulan Desember lalu, bahwa pesawat tempur ini akan secara signifikan memperkuat Angkatan Udara Iran dibandingkan dengan tetangga regionalnya. Terima kasih telah menonton!